Tanpa harus punya skill gambar atau editing komputer, kalian bisa membuat poster Disney seperti ini menggunakan AI Nah ini juga bisa kita buat dari HP saja dan tentunya secara gratis Ini adalah beberapa contoh gambar hasil generate kita dari sebuah teks menjadi gambar Gimana caranya? Yuk kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku di iBow Channel Oke kita langsung saja ke tutorialnya, disini kalian bisa menggunakan web browser atau kalian masuk ke Google Play Store Nah disini kita klik saja di kolom pencariannya Bing Image Creator App Jadi disini kita menggunakan aplikasi Bing ini di HP Android ya teman-teman Nah kalian pilih yang ini Bing Chat AI and ChatGPT4 Klik install dan tunggu saja proses penginstalannya ya Nah ini biasanya tidak lama Nah untuk Bing ini adalah sebuah website AI Tidak hanya untuk membuat gambar Tetapi website Bing ini bisa kita gunakan berupa chatbot seperti ChatGPT ya teman-teman Ini sudah kita download, kita klik saja buka dan tampilan awalnya seperti ini Kita klik izinkan untuk mengakses ya teman-teman Nah disini kita pilih saja klik yang di bagian sini Nah setelah itu kita akan alihkan ke tampilan seperti ini Ini adalah tampilan awalnya, ini berbahasa Inggris ya Dan kita klik saja untuk bagian lokasi apabila kita lihat tampilan seperti ini Kita klik saja kembali di tanda panah atas ya teman-teman Nah untuk membuat sebuah gambarnya kita masuk saja langsung ke menu aplikasi di pojok kanan atas Disini kita login terlebih dahulu menggunakan akun Microsoft Nah buat kalian yang belum punya akun Microsoft silahkan kalian bisa registrasi dulu menggunakan akun Gmail kalian ya Nah disini untuk akun Microsoftnya kita login terlebih dahulu Kita klik sign in Nah kalian masukkan email Microsoft kalian seperti ini ya Contohnya dan disini aku sensor saja Nah cara download Microsoft adaptannya sangat mudah sekali seperti bendaftar akun-akun lainnya Disini apabila sudah selesai akan tercentang seperti ini ya teman-teman Nah kita kembali lagi dan ini adalah profil saya ya teman-teman Ini adalah profil saya Nah disini kita masuk lagi aja langsung untuk ke menu aplikasi Nah di menu aplikasi ini ada banyak sekali menu ya teman-teman yang bisa pakai dari Bing Image Creator ini Nah kita fokus untuk membuat gambar aja langsung ke menu yang ada di bawah Yaitu Bing Image Creator yang ini ya teman-teman Ini aku zoom terlebih dahulu supaya jelas Nah yang ini Bing Image Creator Nah kita klik saja satu kali Kita langsung dialihkan ke tampilan seperti ini Nah untuk membuat gambarnya kita tidak usah jago gambar atau editing Kita cukup memasukkan teks Nah lalu disini ada bagian coin warna kuning ini Ini adalah sebuah Anggap saja sebuah token ya sahabat ya Untuk flash generate Untuk membuat gambarnya lebih cepat Disini disediakan 15 token secara gratis Dan token ini akan dilepas per 24 jam atau per jam 12 malam Jadi apabila kita sudah memakainya Ini tokennya berkurang Nanti akan kembali lagi ke angka 15 pada jam 12 malam Begitu ya teman-teman Nah flash charging ini apabila habis Ini juga kita masih tetap bisa membuat gambar disini Hanya saja waktunya lama sekali Bisa membutuhkan 5 minute bahkan lebih untuk membuat 1 generate gambar saja Nah pertama aplikasi ini masih dalam bahasa Inggris Kita buat dulu ke dalam bahasa Indonesia ya Kita klik ke menu aplikasi dan di bawah ada menu setting ya teman-teman yang ini Nah kita ubah dulu ke bahasa Indonesia Supaya kita bisa membuat formnya dalam bahasa Indonesia Klik region and language Nah disini untuk country atau regionnya ini sudah Indonesia Tetapi untuk language-nya untuk bahasa Indonesia Bahasanya ini masih bahasa Inggris Kita klik saja di bagian language Dan kita scroll pilih bahasa Indonesia Jadi untuk menu-menunya nanti berubah seperti ini Menjadi bahasa Indonesia Dan kita juga bisa membuat form dalam bahasa Indonesia Masuk lagi saja langsung ke menu aplikasi Nah untuk membuat gambarnya kita klik being image creator Nah kita bisa langsung membuat gambar Gambar ini tidak digambar tapi kita cukup memasukkan teks ya Imajinasi kita masukkan ke sini berupa teks perintah atau form Yang formatnya sudah disediakan disini Dijelaskan pada gambar Nah jelaskan gambar yang kita inginkan Berikut ada tempat untuk memulai disini Dimulai dari kata sifat, kata benda, verb dan gaya Seperti itu ya teman-teman Nah kalian bisa memasukkan form yang selengkap mungkin Untuk menghasilkan gambar sesuai dengan imajinasi kalian Hanya berupa teks, berupa perintah teks Tidak usah menggambar ya teman-teman Nah disini kita coba mulai untuk membuat form yang pertama ya Oh iya dan disini ada jelajahi ide Disini ada gambar-gambar atau galeri gambar yang dibuat di being image creator ini Ini adalah hasil karya teman-teman kita yang sudah membuat di being image creator ini Dan ini adalah kualitas gambarnya seperti ini Lalu disini ada kreasi Nah kreasi ini adalah gambar yang kita hasilkan Yang pernah kita buat di being image creator ini ya teman-teman Dan di bagian kreasi ini juga kita bisa melihat histori pemakaian kita Kita pernah membuat gambar apa saja disini Nah dibawah ada historinya ya teman-teman kita bisa lihat Nah disini ada beberapa perintah yang diblokir Nanti aku jelaskan ya teman-teman Nah kita bisa melihat satu per satu di bagian gambarnya apa saja yang kita buat Dan berikut form yang kita buat juga masih ada di bagian bawah yang tadi Nah untuk membuat gambar baru kita klik saja di bagian jelajahi ide Dan kita mulai menulis di bagian sini Nah formnya disini aku menuliskan seperti ini ya Poster Disney Pixar dengan judul Wulan Jadi kecil memandangkan di atas bukit Nah di atas bukit Disini aku ganti dulu ya di atas bukit Rumah di sebuah desa Sawah langit yang cerah 3D animasi Nah disini aku pilih rumah-rumah Jadi rumahnya ada dua itu bertujuan supaya rumahnya itu lebih dari satu ya teman-teman Dan untuk membuat gambarnya kita tinggal klik saja buat Nanti tokennya akan berkurang ya Satu call generate itu akan berkurang satu Seperti itu ya teman-teman Nah ini adalah hasil gambarnya Ini adalah hasil gambarnya ya Nah kita bisa memperbesar melihat dulu meninjau gambar yang kita buat Kita klik di bagian salah satu gambarnya Nanti kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini Nah untuk melihat gambar lainnya Kita bisa slide dan disini untuk memperlihatkan gambar Dan juga udah ada formnya ya di bawah Nah disini untuk mendownload gambarnya Kalian tinggal masuk saja ke menu yang ada di bawah gambarnya Itu ada menu titik 3 Kita klik di bagian menu titik 3 untuk mendownloadnya ya teman-teman Contohnya gambar ini yang kamu download Klik menu titik 3 Klik bagian unduh Dan satu unduh selesai Ini cepat sekali ya Klik menu titik 3 Klik unduh Dan satu unduh selesai Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk mendownload gambar dari Bing Image Creator ini Dan nanti ini akan langsung tersimpan di galeri HP kita teman-teman Nah itu adalah cara simpelnya untuk membuat gambar di Bing Image Creator ini Tapi disini juga kalian harus tahu Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika kalian memasukkan from Meminta sebuah gambar di Bing Image Creator ini Yang pertama Kalian bisa Perintah kalian bisa diblokir Atau perintah kalian bisa ditinjau terlebih dahulu Nah disini kita coba untuk membuat from selanjutnya ya teman-teman Nah apa bisa atau tidak Nah banyak teman-teman yang aku lihat di kolom komentar ya Itu ada katanya ditinjau ulang terus dan gak pernah ada gambar yang muncul Itu apa sih permasalahnya Nah disini aku buat from baru Poster Nisney Dan tanda kutip pulang koma Gadis memakai hijab Pemandangan dari atas bukit Pedesaan Sawah Langit yang cerah 3D animasi Nah oke kita klik buat Nah disini perintah ini sedang ditinjau ulang Mereka menyelidiki dalam memastikan perintah ini tidak bertentangan dengan kebijakan mereka ya Apa yang salah dari from kita ya teman-teman Nah disini kita coba buat satu kali lagi Kita buat satu kali lagi untuk fromnya Formatnya masih seperti ini Sama ya Poster disney fix art dengan judul wulan Gadis kecil memakai hijab Suasana pedesaan Gunung bukil sawah Langit yang cerah 3D Dan ini fromnya hampir sama dengan from kita di pertama ya From pertama tadi bisa dibuatkan Kenapa from yang kedua ditinjau ulang Kita klik saja Buat Nah disini aku mau mengeksperimen dengan from yang aku buat Nanti Sampai nanti kita menemukan apa sih yang salah dari from kita Sehingga kita Fromnya itu diblokir atau perlu ditinjau ulang Kira-kira apa sih permasalahnya Perintah kita bisa ditinjau ulang Sedangkan perintah kita yang pertama Ini bisa loh Digenerate Padahal itu perintahnya tidak jauh berbeda dari perintah yang pertama Mau tahu apa saja alasan dan apa saja faktor-faktornya Kita bahas di video selanjutnya Jadi tunggu next part 2 ya Terima kasih telah menonton